Oke kembali lagi di R2 TV kali ini kita dapat kesempatan mereview Royal Enfield Meteor 350 untuk review kali ini kita ada di IMS 2022 di boot Royal Enfield di hall C1 khusus motor ya jadi setelah sebelumnya kita udah review yang tipe klasik 350 sekarang kita review yang tipe Meteor 350 sebenarnya perbedaannya enggak banyak ya tapi memang kalau diperhatikan baik-baik ini lebih ke arah motor touring ya kalau yang klasikan memang stick tetap ada desain klasiknya kalau ini ergonomisnya diperbaiki untuk mesin sendiri sebenarnya sama ya 350cc cuma tenaganya lebih besar sedikit kalau yang klasik 350 dia 19,9 PS kalau ini 20,2 tapi untuk torsi sama karena mesinnya juga tetap sama 350cc single cylinder air cool menggunakan transmisi 5 percepatan dengan kopling dan untuk harga sendiri dimulai dari 113 juta mulai dari 119 sampai 113 juta tinggal tergantung pilihan finishing cat yang diambil ini dapat aksesoris tambahan ya kalau yang sana polos jadi perbedaannya sendiri disini lampunya tetap halogen dengan ring chrome tapi disini ada LED nya disini lampu saya masih bohlam biasa model shock depan berbeda tapi sebenarnya sama teleskopik ya disini ada mata kucingnya ya dan untuk pengereman sudah menggunakan cakram dengan kaliper 2 piston dan ada ABS dual channel band depan sendiri 19 inci dengan profil band 100 per 80 ring 19 ini bagian depannya dan bikinin bagian rangka disini ada informasi nomor rangka segala macam ya ini tadi mesinnya ya 350cc single cylinder pijakan Royal Enfield karet yang bisa dilipat dan ada tulisan Royal Enfield dan pijakan terbelakang yang juga terbuat dari karet ya dilapisi oleh karet tipenya Meteor 350 joknya sendiri lebih ergonomis menggunakan kulit bahan kulit dengan ada stitching dan ada piping pipingnya warna silver sticingnya warna coklat juga Yogyakarta pun warna coklat disini ada tempat feel filler cap nah disini juga perbedaan utama ya interface nya lebih bagus dibandingkan tipe klasik 350 karena klasik mengedepankan seperti yang dulu ya maksudnya mengikuti kuadratnya yang dulu disini ada untuk peta ya jadi bisa disetting disini handle kopling ini untuk pas bim ini untuk pengaturan lampu bisa juga pas bim dari sini nyalakan lampu lampu jauh dan lampu dekat tapi tidak ada off ya karena headlight auto-on ada lampu sein dan juga untuk lakson spian model bundar dengan tangkai krum dan keseluruhan krum tadi yuk windshield nya dan disini sebelumnya lagi diserta ada kill switch dan starter disertai hazard perbedaan juga kalau yang klasik mukanya disini ya kalau yang dibawah ini model rangkanya kenal potnya sendiri chrome suspensi belakang dan ini rem belakangnya ya sama by break tapi yang di belakang single kaliper single piston kaliper tapi sudah dilengkapi dengan ABS sedangkan untuk bahan belakang berbeda ya kalau yang klasik ukurannya 18 kalau ini ukurannya 17 inci baletnya untuk bagian bagian belakang perbedaannya disini ada sandaran yang untuk penumpang bagian belakang jadi duduknya lebih nyaman tadi juga terlewat untuk footstep haki penumpang yang karet dan ada tulisan Royal Enfield nya lampu belakang juga modelnya berbeda bundar disertai krum serta lampu sein yang dibawah dan ada tambahan dibawah untuk tempat dudukan plat nomor serta mata kucing sedangkan yang versi ini berbeda sedikit ya tempat dudukan plat nomornya lebih ke atas lagi disini ada tiga versi yang dipajang yang warna olive green warna biru serta disini ada warna coklat semuanya sama meteor 350 ini untuk sistem penggeraknya ya masih menggunakan rantai dan banyak tadi yang ring 17 dan pelk ring 17 footstep untuk penumpang baris kedua perbedaan juga kalau yang klasik rangkanya sampai disini tadi side stand dan juga standar tengah dan mesin tadi yang finishingnya black dog serta ada beberapa yang dipolisi ya Oke sekian dulu review saya mengenai Royal Enfield tipe meteor 350 jadi kalau mau lihat-lihat langsung pameranya masih berlangsung sampai tanggal 10 jadi bisa datang langsung ke sebut Royal Enfield di MS Jakarta International Expo Kemayoran terima kasih sudah menonton